Nah nanti instrumen yang mungkin kita bahas lebih mendalam hari ini adalah reksadana Biar kita gak bosan ngomonginnya saham-saham terus Terus juga hari ini cocok banget untuk teman-teman yang baru pemula Atau eh bukan baru pemula, teman-teman yang masih pemula dan baru mau mulai investasi saham Eh mau, sorry-sorry, mau mulai berinvestasi Jadinya mungkin harus pelajarin instrumen investasi ini Karena apa? Karena kalau reksadana ada manajer investasi yang kelolain uang kita Supaya uang kita bisa berkembang Dengan berjalannya waktu Bentar ya, aku tulis dulu ininya Cermat investasi dengan modal hemat By the way sobat cuan nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom creation box ya Oke Hari ini teman-teman mungkin udah pada tau kan apa itu investasi Ya udah pasti tau dong ya Kalau yang belum tau mungkin aku mau jelasin sendiri Investasi ini adalah kegiatan penanaman modal pada suatu instrumen Dengan tujuan mendapatkan keuntungan Nah mendapatkan keuntungannya itu bisa dari capital gain Capital gain itu ketika kita membeli aset atau instrumen investasi Di harga berapa dan dijual di harga yang lebih tinggi Misalnya nih kita investasi di reksadana pendapatan tetap Sebelumnya kita beli harga per unitnya itu seribu Lalu after 3 tahun kemudian mungkin harga dari reksadana tersebut sudah naik menjadi dua ribu Maka keuntungan yang kita dapat adalah capital gain yaitu seribu rupiah Seperti itu Nah selain itu keuntungan dari investasi juga ada dari sisi pasif income Seperti misalnya kupon atau bunga yang kita dapatkan Atau juga dividen yang dibagikan oleh perusahaan Jadi kalau kupon itu biasanya dikeluarin sama obligasi ya Instrumen obligasi Kalau bunga itu sama deposito dan dividen itu dikeluarin sama saham Oke jadi kalau investasi itu terdapat 3 jenis yang paling umum Yang pertama real aset seperti logam mulia dan juga properti Yang kedua ada paper aset seperti deposito, SBN retail, obligasi korporasi, reksadana dan juga saham Nah biasanya paper aset ini yang paling sering kita dengar ya Yang ketiga ada bisnis aset seperti franchise Nah aku yakin dari sobat cuan yang masuk disini pasti udah tau banget tentang investasi logam mulia ya kan Karena ini yang paling gampang Jadi investasi logam mulia itu dimana kita membeli emas batangan Gak mesti batangan ya yang berupa coin juga bisa yang 1 gram gitu Kita kumpulin dengan tujuan Di masa yang akan datang kita bisa jual logam mulia ini Dan kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan Atau bisa kita pakai misalnya untuk bayar sekolah anak Ini kalau investasi logam mulia Ingat ya investasi logam mulia itu berbeda dengan membeli perhiasan Kalau perhiasan itu bukan investasi karena apa? Karena perhiasan itu ada depresiasinya Dalam artian kalau sobat cuan beli Pasti ketika jual harganya akan turun Akan turunnya karena ada ongkos bikinnya gitu Nah dari instrumen investasi yang paling gampang untuk kita investasikan Logam mulia Yuk kita sekarang naik step ke instrumen investasi berikutnya Yang menurutku ini cocok banget untuk investor pemula Dan juga punya modal yang minim Karena mulai dari 100 ribuan aja Kalian udah bisa berinvestasi di instrumen investasi ini Yaitu seperti yang aku sampaikan di awal Reksadana Jadi teman-teman mungkin ya Kalau yang belum tau reksadana itu apa Jadi reksadana ini wadah ya Wadah untuk menghimpun dana masyarakat Dimana dana ini dikelola oleh manajer investasi Dan nantinya oleh manajer investasi Dana ini akan dipakai untuk berinvestasi Entah itu di deposito Atau di obligasi negara atau korporasi Atau bahkan di saham Tergantung sama produk yang kita pilih Jadi manajer investasi biasanya sudah memiliki produk Produknya itu bisa berupa reksadana pasar uang Reksadana obligasi Lalu juga reksadana saham Atau bahkan ada reksadana campuran Mungkin untuk teman-teman yang belum paham Apa sih perbedaan dari keempat reksadana ini Kita mulai dari yang resikonya paling rendah dulu Jadi di dalam reksadana Itu dari keempatnya tingkat resiko dan returnnya juga berbeda-beda Dari yang memiliki resiko paling rendah Itu adalah reksadana pasar uang Jadi reksadana pasar uang ini adalah produk Dimana manajer investasi mengalokasikan 80% Dana masyarakat untuk diinvestasikan Di deposito atau juga obligasi yang jatuh temponya Di bawah satu tahun Jadi perhatikan ya ada perbedaan Obligasi di reksadana pasar uang Dengan reksadana pendapatan tetap Kalau di reksadana pasar uang Alokasinya bisa tetap ditaruh di obligasi Tapi obligasinya itu yang jatuh temponya di bawah satu tahun Misalnya kalau ada FR ya FR negara yang mau jatuh temponya di bawah satu tahun Atau obligasi korporasi yang jatuh temponya di bawah satu tahun lagi Nah inilah reksadana pasar uang 80%-nya dialokasikan ke sana Resikonya paling rendah Dan biasanya hampir tidak ada fluktuasi harga Karena balik lagi ditaruhnya di reksadana pasar uang Ditaruh di deposito yang returnnya sudah pasti setiap tahunnya Terus juga obligasi yang jatuh temponya satu tahun juga sudah pasti Tingkat kupon dan juga pokoknya Kita lanjut ke reksadana pendapatan tetap Reksadana pendapatan tetap adalah produk reksadana Yang alokasinya minimum 80% itu ditaruh di obligasi Yang jatuh temponya di atas satu tahun Ya berbeda dengan pasar uang tadi Nah di atas satu tahun itu misalnya seperti apa Ya mungkin SBR retail yang baru diterbitkan Atau juga obligasi FR yang jatuh temponya di atas satu tahun Kayak contoh FR 96 gitu ya Atau obligasi korporasi yang baru diterbitkan Misalnya seperti obligasinya MDKA dan lain-lain Nah tingkat resikonya sedikit di atas reksadana pasar uang Tingkat returnnya juga Kalau tadi reksadana pasar uang itu biasanya returnnya di antara 3-5% Kalau reksadana pendapatan tetap itu bisa di kisaran 6-8% gitu ya Tergantung balik lagi tiap produknya Oke Nah reksadana pendapatan tetap ini Macem-macem ada yang fokus Si portfolio-nya ini memang khusus untuk berisi Obligasi-obligasi korporasi Ada yang fokusnya produknya itu isinya obligasi-obligasi Pemerintah gitu ya Atau yang diterbitkan negara Misalnya contohnya kayak apa Kayak ABF index bond fund Itu reksadana pendapatan tetap tapi alokasi dananya itu ke obligasi pemerintah Kita naik satu step lagi yaitu reksadana campuran Nah kalau reksadana campuran ini alokasi dananya itu oleh manajer investasi Ditaruh di berbagai instrumen Seperti saham Lalu juga obligasi dan pasar uang Tapi biasanya alokasi terbesarnya tetap ada di saham Tapi biasanya gak sampai 80% ya Karena kalau sebuah produk reksadana Alokasi sahamnya 80% itu namanya reksadana saham Tapi kalau reksadana yang ada sahamnya Tapi alokasi sahamnya di bawah 80% Misalnya kayak 40-60% aja Itu namanya reksadana campuran Nah reksadana campuran tadi Walaupun mayoritasnya misalnya ada saham 40-60% Tapi juga ada obligasinya Obligasinya bisa obligasi pemerintah Atau juga obligasi korporasi Dan sebagian kecilnya ditaruh di deposito Oke Reksadana campuran ini tentunya punya tingkat risiko Di atas reksadana pendapatan tetap Kalau reksadana pendapatan tetap Ini cocok untuk investor yang punya risk profile moderat Reksadana campuran itu lebih ke moderat To agresif gitu ya Jadi di atas moderat sedikit Tapi ada di perbatasan antara moderat dan juga agresif Tingkat returnnya biasanya 8-10% gitu ya Kalau misalnya yang performanya bagus banget Bisa lebih dari 10% Tapi balik lagi Harus lihat lagi fun facts Karena kadang ada reksadana-reksadana yang baru diluncurkan Memang returnnya itu bagus banget Bisa puluhan persen gitu ya Tapi ternyata ketika kita lihat isinya Bikin deg-degan gitu Oke Lanjut Reksadana yang terakhir adalah Reksadana saham Teman-teman jadi reksadana saham ini Isinya adalah 80% Ditaruh di saham Dan 20% sisanya bisa dalam bentuk cash Atau juga deposito Nah kalau reksadana saham sendiri Itu ada dua macam teman-teman Yang pertama ada reksadana yang pasif Pasif itu biasanya yang mengikuti indeks Mungkin teman-teman suka dengar Reksadana saham indeks gitu ya Nah reksadana saham indeks ini Mengikuti acuan sebuah indeks Contoh reksadana IDX 30 Teman-teman kalau lihat di aplikasi masing-masing Suka ada kan Yang ada embel-embel IDX 30 nya Nah reksadana ini Bobotnya mengikuti saham-saham yang ada di IDX 30 Katakanlah saham yang masuk di IDX 30 itu Seperti saham BCA BRI BRI, BNI, Telkom dan lain-lain Nah manajer investasi Mengkopi atau memiroring IDX 30 Saham-saham di IDX 30 Untuk mereka koleksi di dalam portofolionya Dan ini bobotnya sampai 80% Nah seberapa banyak sih saham-saham Yang ada di IDX 30 dimasukkan dalam portofolio Banyaknya itu tergantung sama Weight atau Apa ya Bahasa Indonesia nya Weighting to Bobot Tergantung dari bobot di dalam IDX 30 Itu sendiri Seperti yang kita tahu ya Kalau struktur di dalam IHSG Teman-teman Itu kan ada yang namanya bobot saham Contoh kayak BCA BCA itu punya bobot terbesar di dalam IHSG Termasuk juga di IDX 30 Katakanlah bobotnya BCA itu sekitar 9% Di bawahnya ada BRI Katakanlah 7% Di bawahnya ada Telkom Katakanlah 5% Lalu ada Gotoh Nah manajer investasi Akan meracik portofolio reksadana saham indeksnya Sesuai dengan besaran bobot yang ada di IDX 30 Jadi kalau BCA di IDX 30 Dia bobotnya katakan 9%-10% Maka reksadana saham indeks Si manajer investasi akan membeli BCA Atau menjaga BCA di bobot 9% Dari total portofolio Jadi simpelnya tuh gini Kalau manajer investasi Kelola dana 100 juta Maka kalau bobot BCA di IDX 30 Itu 9% Maka di dalam portofolio manajer investasi Si manajer investasi akan membeli BCA Sebesar 9 juta rupiah Setara dari 9% dari 100 juta rupiah Seperti itu Itu kalau reksadana saham indeks Nah tujuan reksadana saham indeks ini dibuat Adalah untuk menyamai return Dari indeks tersebut Jadi biasanya returnnya itu gak akan jauh beda Kalau kamu beli reksadana saham indeks Misalnya IDX 30 Dengan pergerakan IDX 30 nya itu sendiri Nah kalau reksadana saham yang kedua Ada namanya reksadana saham aktif Jadi kalau reksadana saham aktif ini Perbedaannya adalah Manajer investasi punya keleluasaan Untuk memilih sendiri Kira-kira saham mana Yang mau mereka taruh di dalam portofolionya Atau mereka pilih Untuk mereka investasikan dari duit nasabah Gitu ya Diberi keleluasaan Nah meskipun diberi keleluasaan Tapi bukan berarti Isi portofolio dari Produk manajer investasi ini Atau reksadana saham aktif ini Gak ada saham-saham blue chip nya Biasanya ini tergantung ya Kebijakan dari setiap perusahaan Asset manajemen Ada perusahaan yang Walaupun ini reksadana aktif Tetap misalnya 40% harus ada blue chip nya Atau 60% harus ada blue chip nya Tapi ada juga memang aset manajemen Yang benar-benar membebaskan Manager investasi untuk memilih Kira-kira saham mana Yang mau mereka taruh di dalam portofolionya Nah reksadana saham sendiri ya Sobat Cuan Itu punya return dan risk Yang lebih tinggi daripada Ketiga reksadana yang sebelumnya Ya sama aja seperti saham kan High risk, high return Tingkat return nya bisa di atas 10% Tapi kalau drawdown juga Kalau turun juga bisa lebih dari 10% Oke Pertanyaan nanti akan aku jawab Di akhir-akhir ya teman-teman Kita lanjut Kita lanjut Sekarang aku mau bahas terkait Sebenarnya kalau kita investor pemula Kemudahan apa aja sih yang ditawarin Dari investasi di reksadana Yang pertama Kemudahan udah pasti untuk investor nih Yang modalnya minim Bisa langsung diversifikasi berbagai aset Dalam satu produk reksadana Kayak tadi aku bilang Misalnya ada reksadana saham Kalau kamu misalnya cuma punya modal minim Katakanlah 100 ribu Tapi kamu pengen banget Punya kepemilikan di saham Sahamnya tapi pengen punya BCA Pengen punya BRI Nah modal sih 100 ribu per bulan ini Kan gak cukup untuk beli saham BRI atau BCA Dengan berinvestasi di reksadana sahamnya Dimana produk reksadana saham ini Berinvestasi di BRI dan BCA Secara tidak langsung Kamu juga menjadi pemilik Dari emiten BRI dan juga BCA Gitu ya Jadi ini diversifikasi Ke berbagai aset Dalam satu produk reksadana Nah sama juga kayak misalnya Reksadana pendapatan tetap Teman-teman Kalau teman-teman tahu ya Dulu itu FR Obligasi FR Kan kita biasanya familiarnya tuh Cama SBN retail aja ya Kayak ORI ST Padahal ada obligasi Yang dikeluarkan pemerintah juga Namanya adalah obligasi FR Nah obligasi FR mungkin di telinga kita Para retail itu Gak gitu dikenal Karena apa? Karena obligasi FR itu Dulunya hanya bisa dibeli Sama investor-investor Yang memiliki dana besar Atau bahkan institusional Gitu Oke Dana besar dan institusional Nah Kenapa? Karena obligasi FR ini Dulu cuma bisa dibeli Minimum uang 100 juta aja Bayangin Kalau misalnya investor-investor Yang uangnya dikit Mana bisa beli obligasi FR Padahal obligasi FR itu Biasanya punya return Yang cukup tinggi Bahkan ada yang sampai 10%an Gitu ya Nah kalau kamu mau Pengen punya obligasi FR Tapi uang kamu terbatas Kamu bisa cari Reksadana pendapatan tetap Yang berisi Obligasi-obligasi FR Atau manajer investasinya Berinvestasi Atau membeli obligasi FR Contohnya kayak misalnya ABF Bonds Index Terus juga ada Selendra Dan lain-lain Nanti teman-teman bisa Analisa sendiri Oke Selamat menikmati